Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus implementasi evaluasi tersebut ya pak Next Nama saya Sukarnani Kerjaan saya ada konsultan Terlalu saya konsultan Kursi devoc dan public server Devoc itu bagaimana kultur panikas Serta development dibagi di evaluasi Terus saya menulis kursi ID Saya menanggung-kursi baca ya Terus Katerinya saya ini tadi pagi Karena saya lihat bahwa Kalau tiba-tiba kita menanggungin devoc Aduh itu kan Kamelannya Disini yang masih mahasiswa siapa pak? Masih mahasiswa Masih mahasiswa Saya mahasiswa bagi sih Memang Saya sudah bagi dulu Oke Masih mahasiswa di usaha IT Atau surat bayang pesan Kuri Bukan Oke Kerjaan saya Mas itu bagusnya Oke Kerjaan saya Selain devoc Saya bekerja sebagai hiring Untuk perusahaan Yang saya lakukan Saya akan interview orang-orang IT Buat masuk ke perusahaan yang membunuhkan Nah Bisa dibilang saya Dibuang-dibuang Kita interview orang Nah Untuk yang masih kuliah Saya interview itu Biasanya programmer Melayani broadband Bandcamp Security Oi Network Android EA Interview semua Ya karena saya dipaksa untuk bisa Melihat Apakah orang ini layak Untuk gabung-gabung tim atau enggak Bukannya selainnya pak Pertanyaan saya cuma ada dua Pertama kali Mas tahu gin enggak Kalau dia jawab enggak Saya langsung coba ya Oke masih next candidate Hehehe Setah Gitu aja ya Next candidate Kenapa? Kamu nggak tahu gin Masuk ke team saya Itu bukan membantu pekerjaan saya Menambah pekerjaan saya Oke That's why Kenapa Yang masih kuliah Yang masih mau nyari kerja Makanya Masuk materi ini Materinya udah banyak Pakai basi bisa juga udah banyak Nah kita kembali Mas disuruh belajar tapi gak kasih tahu Ini yang dipelajarin apa? Jadi gin Istilahnya begitu Nah Saya kasih gambaran Yang masih mau skripsi siapa? Skripsi Saya Masiswa Skripsi ya Oke Gimana cara anda membedakan Kerjaan kemarin sama kerjaan hari ini Laporan skripsi yang sudah direvisi oleh dosen Dengan cara Laporan skripsi Binar 1, Binar 2, Binar 3 sampai seterusnya ya Oke Nah Nah Oke Aku lagi Mending Kalau untuk anak orang IT Lebih gaul Laporan skripsi itu pakai tanggal ya 22, 23 17 22 22 Enggak Kalau untuk anak IT Tahun itu harus di depan Betul Kalau kamu tahunya di belakang WN nya gimana? Umat lawe Betul Untuk anak IT Kita pakai ISO Tahun itu di depan Jadi YY MN Berarti itu adalah komputer yang menyebalkan Komputer yang pakai bahasa US Bulan di depan Tanggal Tahun Oke Lanjut Jadi fungsi Git Bagaimana kita memudahkan Bikin revisi skripsi Oke Saya skripsi saya sudah pakai Git Jadi Pagi revisi Eh salah Pagi laporan Dicore sampai habis Sore Kadek lagi Dicore sampai habis Besok aja Selama 2 minggu terus di bus Oke Kemudian Git Bagaimana Secara sederhana Membuat code Atau apapun yang kita lakukan Punyai nomor versi Sehingga Kalau kita ingin pindah Test yang kemarin Itu lebih mudah Gitu Karena tidak pakai BINAL1 Tandai BINAL1 Tandai BINAL1 Tandai BINAL1 Ini slide-slahnya Ada version central system Ada juga Dibutnya SCM Selain Git Ada juga Yang sebelumnya Pernah kenal namanya Mercurial Kalau di belakang Pakainya Bazar Di kantor sebelah Pakain SPN Tuh Kemudian Yang kita install di lampau kita Itu sebenarnya adalah Gear Client Setelah itu Dibikin oleh universe yang Yang sama Yang bikin BILAR NETI BIA Tandai Ya Jadi Yang bikin Yang sama dengan Yang bikin Lino Story To say Ini kapasinya sama dia Kalau dia muslik Amal jari harus open Buanget Ya Terus Setelah itu Kita berkenal dengan Beat Server Nah Kenapa kita butuh Beat Server Layankan Kamu gak ngajuin Bikin skripsi Udah bagus nih Ya kan Kan kamu hilang Terus Apa yang dilakukan NAM 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 Karena Data Yang ada di sana Gitu Ya Jadi dengan Beat Server Kita mengunggah Ya Enggah bukan Upload Ya Misalnya mengunggah Kode Yang ada di lampau kita Satu Itu tugas utamanya Tugas kedua Berkaliberasi Kenapa Untuk kita bekerja sebagai Team Yang kita menggunakan repo yang sama Orangnya Misalnya repo Android Orangnya dikit kok Seratus orang bukan Nah Kalo kita Pakai Beat Server Yang dilakukan apa Flash disk mas Ini kode itu juga ini Ini kode hari ini Flash disk besok Bawa ke sana ya Terus kena virus Haspumat Oke Makanya kita butuh Beat Server Beat Server yang Terkenal Itu ada GitHub Ada yang ikut Yang gak dapet kaos Kemarin ada Echo Echo Saya gak pernah dapet Karena saya malus Terus Ada juga bit lab Ada bit banget Ya Tiga-tiganya Punya tesi gratis Dan punya tesi berbayar Tergantung kuat bayar yang mana Oke Bagian kita udah jelas Oke Nah Contohnya Yang pake bit lab Berbayar Kalo kalian pake bit labnya Premium Sayur Bayar Bayar Next Terus Terus Cara kerja Kita mulai Berarti membaca Bahasa Ini aja Yang dilakukan Sebiasanya Yang kita mau Yang dilakukan biasanya Contohnya Saya punya repository Saya upload di server Masih yang depan Ini pengen melihat repository saya Dan berkontribusi Yang dia lakukan Ini kita mau punya Beat Server itu Sebagai remote Yang ada di awan itu ya Walaupun kita lihat di awan itu Kayaknya cuma ada hujan Terus Dia melakukan Menyalis Di lokal Ya kan Terus Semoga kelihatannya Oh kelihatan Melakukan perubahan Edit-edit gitu ya Kemudian Dia sepakat untuk memberi versi Bahwa yang saya edit tadi Oke itu udah cukup Saya kasih nampok versinya Hari ini Dia ternyata disini Terus dia Bilangnya Beat ad Bahwa dia sepakat memberi versi Kemudian dia Comment Comment itu ngasih Tanda tangan Contohnya gitu Saya Nama Email GBGG nya berapa Targa sekian Mengatakan Versi ini saya kasih nama Karena sudah memenuhi Pegas dan seterusnya Nanti saya kasih nonton Bagaimana Ginkomit Yang panjang kelihatan Selain itu Dia akan terus Pastinya Dari internet Targin di lokal Bilangnya Dia jadi Ginkomit Ditarik lagi apa Di Stalk lagi ke internet Kemudian Karena saya bekerja dari Jogja Dan temen saya yang ada bekerja di Jepang Melihat kasih kode yang sama Gitu Dan versi nilai kebenaran kode Itu adanya yang di internet Namanya tidak ada yang bilang Mas di platform itu jalan Ya later mungkin dikasih ke client Kan Terus Itu cara Kita bekerja sebagai programmer Pekerjaan saya tidak Tidak kodingnya Saya cuma wawancara malam koding Nah Kita butuh pipeline Ini jadi Lebayang lagi Ketika kalian melakukan Push tadi Tadi kan push ya Ya 5 menit kemudian Tampilan server itu Udah ganti baru Jadi kalo saya Nulis tadi Selamat datang S2 Jadi ganti selamat datang ELC Terus saya commit Dan push 5 menit kemudian Halaman webnya Bisa ganti Itu yang sekarang kita kerjakan Cara nge-deploy Enggak seperti dulu Mas kodenya sudah ada gimnastis ini Dengan ini saya tolong Di deploy kan Terus Terus Saya sebagai si sapi Saya akan naik motor Ke data venture Dan nyolok lah Ke server Itu 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 Kalau kodenya dari Jogja Ya paketnya Kira-kira-kira Sukabaya ya Nah Kalau ini tadi Kita lensa di Mami Nah Untuk bisa membuat itu 5 menit terjadi Kita berkenalan dengan Secara khusus saya menggunakan tool Namanya Gitline Walaupun yang lain ada ya Tapi karena Karena Saya suka gigant saja Terus Kita namanya Mereka itu namanya Parkway Kira-kira bentuknya seperti ini Kuliah loginnya Oke apa Berapa Apa 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 emm saya java java copy mana? nanti copy kan? iya copy saya copy dari depan loh pakai friend bok saya java oke java, cara punya gimana? java itu lah copy yang ada peranyaan .java ya oke ya? banyak oke, hasil final java pak pak yang berintensi .jar nah bagaimana proses bahwa sekarang bikin java kejar secara gimana? kalau problem apa? pas tekan tekan tombol play mas sering ya kan? tombol play itu gak ada disini loh nah mereka butuh inta namanya ada yang pakai gradle? maaf ya hybrid nah saya pakainya gradle nah perintah gradle yang panjang itu nah kita masukkan ke sebuah pekerjaan namanya good job disinilah yang mekanis topus topus disini adalah file jar kemudian file jar tadi dijalankan pakai testing ini ada yang pernah belajar mini testing? nah tempatnya itu pekerjaan tadi dijalankan gradle test nah kalau dia sukses belajar dengan deploy cara deploynya kita gak usah ngomongin sini gue yang gak ya kan deploynya itu adalah file yang dibikin dibikin dari sini mas SCP kan pesat mas jadi gak usah ngomong-ngom kita harus cari ada pakai dokon gubernur aja kongsin kenapa? ya gini loh mas saya paling sebut ngomong Mas, aku ingin ajarin gubernus dong dong Oke Tau dokter enggak? Enggak Oke Tau Nino enggak? Enggak Mas, saya belajar Nino dulu Nah, nanti kita ngomong sama Neknas, saya udah pake Nino Kenapa? Karena kita butuh step yang teranggir itu Pake step yang secara Nino Karena tujuannya apa? Tidak menggunakan SD Itu aja dulu, oke Nah, kalau gubernus itu masalahnya Bukan karena enggak pake tes di setiap Masalahnya adalah opto, scaling, dan close-nya Tuh Kita selesaikan masalah dengan satu solusi yang Berhasil di tempat ini Oke, next Nah Dari my plan, itu ada istilah gaul namanya GitLab, saya di sini, ini Kayaknya aneh dan Saya kemarin coba 10 minit, ini kayaknya Ini setengah jam Oke, GitLab tadi kita tahu bahwa Mereka melakukan close Ya, terus Kita tadi bilang ada build code Itu sedang tes Itu stakenya namanya Contiguous integration Silahkan dicari istilahnya, dicatat boleh Dilihat aja juga gue baik Oke, kemudian Ini deployment Jadi deploy sedalam Server production, namanya Contiguous deployment Nah, ini ada istilahnya Contiguous integration Artinya secara sederhana Setiap code yang sudah dipus Dilakukan build dan tes Oke, itu aja Makanya ada gambar tadi Next, silahkan kedua Namanya continuous delivery Setelah lulus tes, otomatis Code itu akan di deploy ke mesin production Artinya code sudah masuk ke mesin ya Kalau misalnya Kalau misalnya roaming Ya pokoknya rancis mas Tidak ada manual dan tidak manual aja Ya Kapan ini digunakan ya Seberapa yakin kamu ngeliat Ya pokoknya cepatnya masih yakin Podding productionnya aman Sekarang didebutkan kerja Next, ini gambar yang Penyak Kira-kira sama Didebutkan Biasanya Ada setup yang Kita bisa tunjuk selain Ini Kalau kita bicara dengan Apa? Aplikasi yang kita deploy Sedangkan Next Sedangkan Ito kita memiliki Dua repository Yang mengatur Bagaimana software itu Kondisinya di mesin Dan bagaimana infrastructure itu Kondisinya saat ini Jadi disini ada Kondisi infrastructure Yang targetnya Apa yang ada di GIT Itu sama di server Itu sama Nah Bukannya apa? Yang tadi kita bahas Itu adalah traditional software Sedangkan yang masuk ke tempat Ketika kita mengimplementasikan Cloud Cloud Enggak pakai PC lagi Cloud Cloud yang mendukung itu Yang punya API Kita bilang ya Bagaimana kita bisa bikin VN Enggak pakai klat-klat-klat Kita pakai pinta Misalnya AWS Compute create Seterusnya Atau Big Cloud seterusnya Gitu Jadi bikin server Enggak pakai Namanya Tip-based Delivered Development Klik-klik jadi servernya Gitu Terus Yang ingin kita lakukan lagi Bagaimana Kalo kita ingin merubah Misalnya Saya punya VM Corenya di 2 Kalo jam 2 pagi Kalo juga jam 7 pagi Misalnya banyak Corenya jadi 22 Nah Kondisi itu gak pakai klat-klat-klat Kita bilang konfigurasi Itu disimpan di dalam Lumbung Lumbung itu repository Ya Lumbung itu Next Alasan mengadopsi kita Karena Satu Bahwa kalo kita pakai klik-klik deployment Saya udah nyomba kemaren Ketika saya bikin VN Pakai Google Console GCP itu Klik-klik-klik Saya habiskan waktu 5 menit Dan Ada kemungkinan Saya ngetiknya salah Pengennya dari dia OS-nya malah Air-air Gitu lah Gak apa-apa ya Tess Ini jangan Windows Nanti bayar Windowsernya itu Bayarnya pakai phone Iya Itu Masalahnya Saya sudah melihat mesin yang Bilihnya sehari 600 juta Saya bisa bilih Alupak tiap bulan Nah Terus Dengan kita pakai Bitbox Ada deskripsi tentang Bagaimana sih spek kita Spek server kita disana Nah kita ganti Literal kayak Jumlah core sama dengan 2 Kita ganti Core sama dengan 4 Hit add, hit comment, jump push 5 menit kemudian Samarnya berubah Kekurannya Kayak gitu Itu yang kita apa Tadinya kita ngomongin kode ya Tapi kalo kita ngomongin sekarang yang masuk ke Bagaimana kalo saya ingin ganti Core nya jadi 10 Angka 2 saya ganti 10 Terus Mengadopsi Defop Karena perbaikan kesalahan Saya pernah nge-set Mas bisa gak Core 22 di-block Oke bisa Saya edit lah Core 22 Ternyata Yang ditutup itu Yang ini mas Saya tutup yang sana Jadi gak Karena itu salah Ya udah Saya recap aja Atau kalo bahasa akhirnya Saya balik ke presi yang tadi mas Nah udah Saya ganti Itu paling benar Kayak gitu Nah itu bisa Perbaikan kesalahan Tapi Kalo kesalahannya mas tadi Piannya nge-delet Yoh 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 Sebener aja Berasa aja Ada backup-an yang kita simpan Tuh ya Jadi lebih ke kesalahan Ketika kita salah konflik Bukan salah-delet Ya Salah-delet itu tidak Menyelesaikan Jangan Oke lanjut Oke lanjut Baik Kemudahan adalah management credential Jadi Ya Tentang AWS Ada kodenya Deploy aplikasi AWS itu ada Nama Value yang Kurang percana Misalnya namanya itu Sixthead and account Itu di terus ke Yoh Enter jadi Mask apun tukar Di bank Dibuka Isinya VR nya gede semua Sudah dipakai buat mini Itu sebuah pekerjaan Ketika username password Di upload ke gita Nah dengan githops VCO itu literalnya adalah Oh dia aja Kalo mau nyari Apa username password Semuanya gede variable Itu di Repository code Dan di repository Masukur Enggak sama Gitu Dengan implementasi VCO Cukup Kode Dia kalo nanya Mas Aku bodoh nih Aku bawa aja Kalau kamu masuk ke ruangan Situ Variable Keluar value nya Aku gak perlu tahu Value nya apa Ada mekanisme seperti itu sebenarnya Inklometasinya bisa pake Asible code Kalo saya pake secret manager Ya GCT Tuga bisa pake secret manager Ada banyak cara Tapi konsepnya harus kita paham Konsepnya itu sama Tool Itulah nya Alhamdulillah Terus Programmer itu juga tidak tahu Password nya apa Malah kan Paling popular nya itu Ini bikin database Bikin user Bikin password Di satu deskripsi Cuma dia gak tahu Password nya apa Ya pokoknya udah di begini random Misalnya Misalnya juga random Nanti kalo diaplikasi Para value itu di pasang aja Ini gak pokoknya mau head ya Gak butuh tahu Berapa password nya ini mas Kita tambahin di .end Terus .end nya di Puskarepository Terus Dokumentasi Repository otomatis Maksudnya gini Repository ini Mempunyai Dokumentasi bagaimana sih Sebelum VM Untuk aplikasi A dibikin Kita pengen buat aplikasi B VM nya kan tidak di copy paste mas Namanya diganti Selesai Gak usah nanya Mas jangan bikinnya gimana Oh liat aja lah itu contoh ya Kami banyak tanya ya Gitu maksudnya Terus Berbagi pengaturan dalam Disk Deskripsi itu ada Saya biasanya bekerjaan Berarti saya suka 4 tahun sama orang Komen saya bikin Ngatur firewall Pakai TNAPO Emang sebuah pekerjaan yang Blog Tapi saya gak tahu caranya itu Karena saya lagi ngerjain yang lain Sudah selesai Lihat kodenya Komitan ini Edit firewall A Oh Ada waktu jika ditambahkan gini aja Belajar sendiri dulu Jangan Mas ajarin TNAPO Lihat dokumentasi atau codingnya sudah ada dari orang lain Cari dokumentasi Cari dokumentasinya di tempat yang resmi Dan meningkat Baru kita naik A Itu cara belajar yang lebih baik Jangan ditakin Mas ajarin Ajarin Gitu ya Bukan gak boleh tapi Dengan kalian rencana sendiri Lengkapnya disini Gitu Apalagi kalau kalian bisa belajar A A nya belum datang ya Terus kalian ngajarin ke orang lain Kok pengen gak error ya Ya tapi apa ya Tapi itu membuat kalian akan lebih Pinter Pemberdayaan masalah kalian baik gak Dan solusinya Oke Terus VFOX itu bekerja dengan menyimpan konfigurasi untuk setiap environment Contohnya Misalnya jadi itu misalnya 2 core Di production misalnya 4 core Nah kita gak mengatur bahwa Kita penunjukin Ya bisa saja If environment production Core nya auto di lima 4 Seperti kayak gitu Ini masih ngawal-ngawal ya Sorry Bintu lima Sambil nanti kita lihat Nah Implementasi kita Ada 2 penekatan Yang pertama Full base Dan Dekus Dan pull Ya Bersih lah ya Gak usah ada penjelasan Nanti kita lihat aja gambarnya Gambarnya Oke gak jalan Jadi Gambarnya itu Ini seperti yang Kejadian tadi Bahwa Kamu punya aplikasi Kamu yang diperni Kamu push Ya kan Di deploy Jadi deploymentnya itu trigger Kalo ada perubahan Dan perubahannya itu yang diatur Jadi artinya Dia Di push Tendang Jadi kerja Aku ada kode baru Siap bos Nah Kalo full base Dia sampai disini aja Tidak melakukan trigger apapun Tetapi Full base Kita memperkenalkan Namanya operator 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 subsidi Kerjanya disini Jadi kita udah kerja Kita pernah kerja Ya udahlah Pokoknya aku bikin sesuatu Sudah masukin kotak Masukin kotak Tak pas Tau sini Ada yang sebelah itu Ada yang sebelah itu Oh ada ya Udah Nah itu sebenarnya operator Dia yang aktif untuk melihat Apakah ada perubahan Terus Yang terjadi adanya dalam status ini Dia akan detect kalo Ini Di repositori kan versinya satu Ini kenapa Udah ingin edit versi itu lagi Apalagi lagi Ingat Speed freeze Iya Nah Kalo jenis tak balik lagi Iya Kayak gitu deh Dia akan melihat bahwa Ini gak sama Yaudah saya abaikan Saya akan punya Konfigurasi yang sudah ada Misalkan saya bergantung kepada Pemerintahan Nah Implementasinya bisa Macam-macam Maksudnya kayak ini Normalnya Server itu Ada tiga lingkungan Pengembangan Mungkin kalo roaming ya Tiga ini dilihat dari Siapakah penggunanya Contohnya Yang pertama adalah Development Penggunanya Bukan penggunanya Yang ngetes Kalau saya juga ngetes aja Yang ngetes development itu adalah Developer Dengan kedua namanya Staging Nah Staging ini Erat Segarunya Bisa ngomong Staging itu berada di Branch-nya main Atau masyarakat Tadi Penggunanya adalah Ada jabatan Ya kalo belum tau Dari Dan 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 Terus yang ketiga Yang ngetes itu adalah Iser beneran Itu lingkungannya Production Ada beberapa yang Set Untuk bisa develop Production Yang bikin namanya Version Release Itu Itu yang Lebih saya semakatif Saat ini Dan saya gunakan Karena belum menemukan Masalah Example-nya Masih penerapan dari Jum sampai bawah Contoh ya Contoh ya Terusnya Code Provider GCP Jadi data center yang biasa itu Gak bisa Karena tidak Bisa kita atur PM-nya langsung dari ketikan Yang Bisa dari ketikan tapi Ini Pakainya SMS Mas Dan dia kasih Viewnya dan jabatan Yoh Itu gak SMS Deployment ya Bisa aja loh Nah Yang biasa terjadi Informasi pertama Mereka pakai Governance cluster Terus Resource-nya G-manage pakai Therafog Bagi-bagi Ini Pak mengatakan ini yang lanjut Jadi kalau ngomong Bevox-Bevox senior level-nya Mereka mainkan Tur-tur yang aja ini Kalau yang Pemula Cukup sampai Bevoi di VN Tapi otomatis itu Udah oke Kenapa? Kalian ditulis dulu Ya Terus Managenya using Terafog Terus Semua resource dibikin Terafog Dalam kasus contoh Dalam BJP Contohnya GKE ini Google Guberness engine Di kantor Bikin guberness-nya itu Gak pakai click Tapi pakai coding Terafog Terus Cloud SQL ini database Dihandle dari sama Talk to answer Dihandle dari sama Waps-up Atau Waps-up gak? Essend broker Kalau pernah Take MQ Rapid MQ Oh Q Untuknya apa sih? Kue-kue itu ya Terus adanya Dihandle dari Dihandle dari Dihandle dari Ini Redis Ya Redis apa ya? Memory store Terus VN Jadi walaupun kita Mauin guberness Kita bergutian GKE Tapi bikin GKE-nya kayak GKE Selesai Terus Parwa Tadi Port-port tadi ya Terus divisi Ehm Cuma ada di Panitia saya punya waktu berapa? Ehm Sampai Oke Ehm Kemudian Kita punya DNS Dihandle dari Dihandle dari Terus CI CD-nya di telah CI Sama guberness Yang akan dimaruhkan Menempat dari Bapak Rifti Keluar Nah Nanti kita akan Ternyata dari dalam Guberness Yang akan mengatur Bagaimana Ehm Ehm Terus Ehm Saya pakainya Push base deployment Kenapa? Untuk saat ini Tapi kita tidak percaya Di sekian Ehm Operatonya Saya tidak percaya Jadi Belum percaya Bahwa operator itu Stable Atau dia keresat Kalau dia keresat Servis kita bisa Manti semua Kita belum percaya Karena masih belum stable Ehm Jadi Kita pakai In-lock schedule Yang kita lakukan Setiap Pagi Di hari kerja Jam 7 itu Di hari kerja Group Ini ada perubahan Atau enggak Simpelnya gini Eh kemarin Ada yang click Dan di username Itu ketahuan Eh kemarin itu Ada yang dati via Jadi 10 core Nah Itu yang kita lakukan Kita bertanya 10 core itu Nilai kebenaran kita Aku mau 2 core Yang ada di repo Atau 10 core Mau yang 2 core Yang di repo Oke Kita provisioning ulang Jadi Jadi otomatis turun Kalau Danya mas Ini kita pakai yang 10 Repo Viewnya Yang saya luar jadi 10 Memang masih manual Tapi kita pengen tahu Bahwa Status Impastruktur kita Dengan ada yang Dibit itu Tidak sama Yang kita masih nawang ya Karena Biasanya kita melihat Bodingnya yang susah itu ya Ya Jadi targetnya mengecek Kerafondisi Dari repo Dan yang ada di Call provider Kita tidak melakukan MIS rupa Di sisi Rumbung aplikasi Kan tadi ada Aplikasi Dan sisi impastruktur ya Yang aplikasi kita Belum kita kerjain Kita pakenya Masih pakenya Biasa Nah istilah-istilahnya Masih roaming ya Mimasan jalan Oke Ini sampelnya Pakainya cara apa Kita bilang Deskriptif Apa ya Deskriptif Deskriptif Informatif Deklaratif Nah ini ternyata Contohnya Ini Saya BDM Tipenya apa Terus Kurangnya berapa Ini masih parabel ya Tapi Harusnya ada value Ada value-nya Misalnya Saya kasih Korean 2 Dan lain-lainnya Jadi kita membaca ini Kita tahu bahwa Spek Itu lagi kita tahu apa Gitu Nah ini Konfigurasi telekom dasarnya Kira-kira begitu ya Pendala Kendala Banyak Kenapa Banyak Begini Saya punya mesin yang gede ini Kita punya Programmer Dan programmer itu punya akses juga Untuk pengedit ini Sehingga kadang dia ngedit Tapi dia berhomong Ngeditnya akan ngedit Klik-klik Besok di 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 laporan kelihatan Siapa yang ngedit Eh lu ngedit ya Tenang Kawan kok siapa Isernya Terus Gateflow review Jadi Perubatan ini Pakai MR Seminggu lalu Saya lebih Namanya Jaga lilik Bukan ngepet ya Itu namanya on call 24 ke 7 Jika ada mesin mati Itu tapi saya Berisi pertama Saya pernah mati jam 2 kali Itu Mesinnya ada yang mati jam 2 pagi Itu saya bambingan Yang mati jam 2 kali Saya dihitung Bung Ketika saya ingatok Langsung dihitung Eh misalnya ada yang mati Ada yang bagus semua Gitu Saya lakukan Sehari itu saya lima sampai 15 Sejumuh kali ada ya 15 kali 7 75 Itu kalau ada semua Ada yang yang Jadi itu depresi saya Terus Memasihkan semua partai Itu habis hijau Ini sudah dimasih Ternyata Applynya Gagal Gara-gara Resourcenya kembali Tidak ada di itu Tidak ada di itu No 8 Cementara Tidak Tidak ada di itu Aku